Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our class MKU 105 with me, Eko Saputra, your lecturer And in today's meeting, we are going to study about skill 2 Di lanjutan dari pembelajaran that we did in the last meeting Which was about main idea type questions Nah, di skill 2 ini judulnya adalah stated detail questions Atau pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang detail yang termuat Nah, untuk memahami lebih jauh tentang skill 2 ini, kita baca dulu pengertiannya Apa itu stated detail questions? Okay, stated detail questions ask about one piece of information in the passage Rather than the passage as a whole Jadi, tipe pertanyaan detail yang termuat atau pertanyaan tentang detail ini Dia menanyakan tentang one piece of information Atau satu bagian informasi in the passage di dalam sebuah bacaan Jadi, dia tidak menanyakan keseluruhan informasi Biasanya ada informasi-informasi tertentu yang ada di dalam paragraf Yang kita harus memahami itu dan itu adalah jawaban dari pertanyaan yang dibuat Dan ini apa namanya, pastinya banyak kita dapati di berbagai macam soal reading Bukan hanya di TOEFL saja Oke, lalu penjelasan selanjutnya The answers to these questions are generally given in order in the passage Kalau di TOEFL biasanya jawabannya itu akan berurutan Sesuai dengan pertanyaan Oke Jadi, kalau pertanyaan satu itu jawabannya ada di paragraf satu Biasanya pertanyaan dua di paragraf dua Dia tidak pernah terbalik Karena itu akan menyulitkan biasanya Lalu dia bilang apa lagi? The correct answer is often a restatement of what is given in the passage Jadi, jawaban yang benar biasanya adalah pernyataan ulang atau restatement A restatement Pernyataan ulang dari apa yang kita temui di dalam bacaan tersebut This means, ini berarti bahwa The correct answer Atau jawaban yang benarnya The correct answer Itu biasanya diekspresikan dengan ide yang sama Sesama, sesuai dengan yang tertulis di paragraf tersebut Tetapi The words are not exactly the same Tapi pastinya Tulisannya, kata-katanya tidak mungkin sama Ini sama dengan Di pertemuan minggu lalu Mungkin, kalau di beberapa kelas saya sampaikan Pertanyaan di TOEFL itu Misalnya, satu tambah satu sama dengan berapa? Kalau boleh dianalogikan Maka, pilihan jawaban tidak akan kita temukan dua di situ Tapi yang akan kita temukan adalah Satu tambah satu sama dengan A, tiga B, empat C, lima Atau D, tiga dikurang satu Nah, jadi Dua itu kan sama dengan tiga kurang satu Maka, jawabannya adalah D Kira-kira seperti itu Jadi, makna sama Tetapi penulisannya biasanya berbeda Itu adalah jenis soal untuk stated detail questions Oke ya Baik Mungkin agar lebih jelas dapat gambarannya In order to understand about this skill 2 type of question Maka kita langsung saja In here I have a passage Ini ya, saya punya sebuah passage atau bacaan Consist of two paragraph Ya, jadi ada dua paragraph disini Nah, ya Ini sudah dibantu Ini enak ada garis bawah Oke, the first thing we need to do is to jump directly to the questions Langsung aja ke pertanyaan dulu Ya, untuk Mencari apa sih yang perlu dicari Ya, karena kalau membaca dulu biasanya Sebagaimana penjelasan di pertemuan minggu lalu Ya, tidak akan membantu Karena biasanya bacaan lebih panjang daripada waktu yang diberikan Kalau itu adalah soal bacaan Ya kan Maka untuk menghemat langsung Jump to the questions Oke, pertanyaan nomor satu Ya, kita lihat ini pertanyaan nomor satu According to the passage Berdasarkan bacaan di atas Ini passage bacaan ya The oldest flutes Jadi dia nanya tentang apa nih Berdasarkan bacaan di atas The oldest flutes Nah, apa itu the oldest flutes Flutes atau alat tiup Alat musik tipe seruling mungkin ya Yang paling tua Kenapa seruling yang paling tua ini Nah, maka Yang kita lakukan adalah Mencari di dalam bacaan ini apa Oke ya Lalu kita langsung lihat Ini kan kata kuncinya adalah Oldest flutes Oke Langsung kita lihat Flutes have been around for quite some time In all sort of shapes and size And made from variety of materials Oke The oldest known flutes Nah, ini ya Jadi ada tulisannya ini Ya, the oldest known flutes Kata kuncinya sama kan? Ya Oke, lalu Langsung kita fahami Apa nih? Pasti ini jawabannya kayaknya nih ya The oldest known flutes Are about 20.000 years old Ya Adalah sekitar 20.000 tahun Tuanya Umurnya yang paling tua ini ya They were made from hollowed out bones With holes cut in them Oke Mereka were made Ingat To be ketemu verb 3 pasif Mereka dibuat Atau terbuat dari Hollowed out Hollow ini lubang Ya Bones Oke Jadi Apa ini? Bones Tulang-tulang yang dilubangi Kira-kira begitu ya Kira-kira begitu Tulang-tulang yang berlubang Mungkin ya With holes Dengan lubang-lubang Cut in them Yang dibuat Dipotong di dalamnya Ya Jadi Apa namanya Berbicara tentang Apa namanya Old flutes Ya Itu dia terbuat dari tulang yang berlubang Yang juga dibuat Ya Tulang itu kan ada Ada ruang di dalamnya Nah lalu Ada juga lubang-lubang yang dibuat Ya Di dalamnya Mirip dengan seruling kita sekarang lah Mungkin ya Oke Jadi ini informasinya Nah langsung kita cari Ya Option yang ada Yang A Ini udah jelas Udah ada garis bawah Berarti ini kan jawabannya Head holes cut in them Memiliki lubang-lubang yang dibuat Dipotong Ya dibuat artinya Di dalamnya Sama ya Berarti kan ini jawabannya Ya Lalu Kalau yang B Were made of metal Gak ada penjelasan dia terbuat dari metal disini kan Atau yang C Were made 200,000 years ago Dibuat 200,000 tahun yang lalu Sedangkan disini 20,000 Atau yang D Had a complicated set of levers and pads Gak ada penjelasan itu Ya Nah jadi Nah jadi jawabannya adalah yang A Oke Lalu Questions nomor 2 The passage indicates that James Gull's way fluids is made of A Jadi kan tadi dibilang Urutan pertanyaan pasti sesuai dengan urutan Tidak mungkin Kalau kita temukan jawaban dari soal nomor 1 disini Lalu soal nomor 2 di sebelumnya Gak mungkin Pasti di setelahnya Oke Kita gunakan trick yang sama Yaitu mencari kata kunci dari soal The passage Bacaan indicates Mengindikasikan that bahwa James Gull's way fluid is made of James Gull's way fluid Langsung cari ya Nah Disini kan sudah dapat nih James Gull's way Ada kata-kata disini ya Oke Flottis James Gull's way The instrument belonging well known Flottis James Gull's way Is not just made of any metal It is made of gold Oke Instrument Ya Yang dimiliki atau kepunyaan dari Flottis James Gull's way Orang yang Apa namanya Kita Misalnya gak tahu arti flottis lewatkan aja Ya Nah tidak masalah juga Artinya milik James Gull's way Itu Apa dibilang Is not just made of any metal Tidak hanya terbuat dari metal Metal itu besi ya Ya It is made of gold Nah Tapi juga terbuat dari emas Jadi Berbicara tentang Flottisnya James Gull's way Terbuat dari emas Ya maka Jawaban yang paling tepat adalah Yang di Gold Nah Jadi begitu ya Artinya apa Betul tadi bahwa Urutannya pasti Akan sama dengan Urutan soal Tempat cari jawabannya Dan yang bisa kita lakukan adalah Mencari kata kunci Oke Good Nah Ya Kenapa dia dibilang dengan Stated detail questions Nah disini ada penjelasannya ya Ya Karena dia memang Tidak menanyakan keseluruhan Tetapi hanya beberapa bagian Dari informasi yang harus kita cari Dan biasanya Jenis pertanyaannya begini According to the passage Berdasarkan bacaan Itu dah jenis Stated detail questions Biasanya Atau It is stated in the passage that Tertulis di dalam bacaan bahwa Nah ini sama Atau yang B Ya Yang B Yang selanjutnya The passage indicates that Bacaan itu mengindikasikan bahwa Nah sama Atau the author mentions that Atau si penulis menjelaskan bahwa Sama ya Atau which of the following is true Mana dari berikut yang benar Nah Kan cari yang benar harus sesuai bacaan Ya maka dari itu Dia biasanya juga adalah tipikal Dari stated detail questions Oke Lalu Where to find the answer Dimana kita cari jawabannya Oke Ini ada step-stepnya Yang pertama kita lakukan adalah Choose a keyword in the question Yang seperti kita lakukan tadi ya Ini kan pertanyaan Cari keyword Yang ditanyakan apa Itu kira-kira ya Lalu Scheme the appropriate part of the passage For the keyword Scheme Ya Cari Secara sekilas aja The oldest flute Set The oldest flute The oldest known flute Itu scheme Ya mencari cepat Ya tidak dibaca satu per satu Lalu read the sentence that contains the keyword or idea carefully Lalu baca Ketika sudah di scheme Dapat Misalnya dicari tentang oldest flute Lalu dibaca dengan benar Untuk mendapatkan informasi Baru disini kita Mengarahkan seluruh kemampuan kita untuk memahami Ya Lalu setelah itu baru eliminate Bentar ini dulu ya Nomor 4 Look for the answer that restates an idea in the passage Ya Baca Pilihan-pilihan yang Mengulangi Ya Apa yang terdapat di dalam Bacaan kita ini Ya kan Kayak gini Head holes cut in them Ini kan With holes Walaupun dia agak berbeda tulisannya Ya Yang penting maknanya sama Makanya dia bilang eliminate the definitely wrong answer And choose the best answer from the remaining choices Lalu Hilangkan Jawaban-jawaban yang pasti salah Kayak tadi ini ya B, C, D, D Dan D kan pasti salah nih Bisa kita confirm Maka dihapus-hapus-hapus Tidak dipilih Dan pada akhirnya kita mendapatkan jawaban yang paling benar Which is A Sama dengan nomor 2 Which is D Goal Jadi begitu ya Maka betul sekali Jika ada yang bilang Berarti Pak Penting sekali kita untuk menguasai Banyak vocabularies Ya betul Because having at least 90% of vocabularies of the passage Itu will help you understand the passage Ya Tetapi jangan salah juga Bahwa Bukan berarti harus complete dulu vocabularinya Baru bisa kita membaca Sometimes by reading We also improve our vocabulary Karena kalau kita tidak tahu misalnya ya Misalnya gini tadi apa nih Nah flottis kita gak tahu Jadi kita bisa cari artinya Flottis apa gitu lah Cari di internet misalnya ya Atau cari di google translate Atau apapun itu Dan pada akhirnya kita dapat informasi ini Ya maka Bukan hanya Mencari vocabularies Atau menghapal vocabularies Bisa membaca Tetapi dengan membaca pun Sebenarnya We also improve The number of vocabulary we have Ya Maka dari itu membaca Sangat-sangat penting Oke Nah sekarang Langsung saja mungkin ya Kita ke TOEFL exercise Nah latihan dulu kita Ya Oke Sebagai latihan Ini ada sebuah bacaan Oke Lalu Ya yang kita lakukan Sama kayak minggu lalu Ya jump to the questions directly Nah Saya ingatkan sekali lagi Pelajaran ini sangat penting Karena nanti uasnya kayak inilah Seperti inilah Kira-kira ya Tidak akan terlalu berbeda Jadi dengan menguasai skill ini Anda akan selamat di uas nanti Insyaallah Right Number one Which of the following is mentioned In the passage of a way that Colorado River water gets to the south River water gets to the southwest Oke Mana dari berikut Yang dijelaskan di dalam bacaan Sebagai cara dari Sungai air sungai Colorado itu sampai ke southwest Oke Air sungai Colorado ke southwest Iya Apakah by truck Sorry by truck Dengan truck Sampainya Atau in bottles Atau dalam bentuk botol Atau in wells Dalam bentuk sumur-sumur Atau through canals Nah kita baca di sini ya Kita cari Langsung scheme Cari apaan misalnya ya Colorado River Water Cari Set Colorado Oh ada water di sini Water of the Colorado River Oke Ya Lalu apa lagi Ya Gets to the southwest Pergi ke Atau sampai ke South Selatan Barat Sampai ke selatan barat Kita cari Ya Water of Colorado River A system of thousands of miles of canals Sebuah sistem dari Ribuan mil Canal Hundreds of miles of tunnels And aqua ducts Ya Ratusan mil tunnel Mirip canal tunnel ya Dan juga aqua ducts Aqua ducts ini kayak semacam Reservasi air ya Air ya And numerous dams Dan beberapa dams And reservoirs Bring Colorado River Water to the area Membawa air sungai Colorado Ke area tersebut Nah dapat kita kan Apa ini? Canal katanya Ya 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 Kanals atau tunnels Ya Sama aja Tunnels saluran bawah tanah Kanal juga Maka kita pilih di sini yang paling mendekati Berarti air itu sampai Ke southwest Ya Melalui apa? Exactly Melalui K Kanal Ini kan southwestern United States Sama southwest Ya Berarti jawabannya adalah Ya Kita Ini dulu apa namanya Maka jawabannya adalah Through canal Jadi air di Colorado itu sampai ke southwest Melalui canal Ini jawabannya ya Oke Number two According to the passage The Imperial Valley Oke Berdasarkan bacaan Imperial Valley Langsung cari Apa Imperial Valley? Langsung skip Strat Dapat Imperial Valley Ini The Imperial Valley in Southern California Ya Imperial Valley yang berada di California bagian selatan Is an example of such a place Adalah contoh dari daerah tersebut Dari daerah ini ya It is a vast and productive agricultural area Ini adalah daerah area pertanian yang produktif dan sangat luas That was once a desert Yang dulunya adalah sebuah desert Desert ini gurun Gitu Oke Karena kalau kita baca di paragraf awal ada tulisan ini Many parts of the southwestern United States would become desert again Without the waters of the Colorado River Banyak bagian dari Amerika Serikat di bagian south western Selatan barat Itu akan menjadi gurun lagi Ya Tanpa air yang ada di sungai Colorado Yang akhir itu dibawa melalui canal Gitu Kira-kiranya berarti Ini tadi sama ya Bahwa Imperial Valley ini dulu adalah sebuah desert Iya kan Oke Today Hari ini 2000 miles of canals 2000 mil Kanal Irrigate the fertile land and keep it productive Mengirigasi daratan yang subur itu dan membuatnya menjadi produktif Oke Dapat informasinya bahwa itu adalah dulunya desert tapi sekarang sudah subur Kita cari Is a desert today adalah gurun pada hari ini? Bukan ya Sekarang bukan gurun Dulu yang gurun Is located in Colorado? Iya betul sekali Tapi tidak di Colorado betul ya Oh iya sorry salah salah Tidak di Colorado sorry Malah ini dibilang di southern California California barat bukan di Colorado Salah dong yang B Atau yang C Produces a lot of agricultural goods Memproduksi banyak dari barang-barang atau produk-produk Goods ini bagus dan juga kalau di ada S barang-barang artinya ya Pertanian Nah ini yang paling tepat kayaknya ya Karena tadi kita sudah baca Productive agricultural area Area Pertanian yang produktif Berarti dia menghasilkan benda-benda atau barang-barang pertanian gitu loh Misalnya kayak tanaman-tanaman atau makanan gitu ya Does not require irrigation Nah ini malah kebalikan Dia malah membutuhkan irrigation Because it was once a desert Dulunya adalah desert Sekarang sudah menjadi a productive land Nah D-D masalah Maka jawabannya adalah yang C Oke ya kita kasih tanda Gitu Oke Good Nah ini kita contoh lagi ya Lanjut Nomor tiga Which of the following is true Mana dari berikut yang benar About the hair of the ancestors of humans Tentang rambut Nenek moyangnya Para manusia Oke Kita lihat ada kata kuncinya apa nih Jadi Anda juga perlu Untuk bisa mempunyai skill menentukan kata kunci Nah ini yang ditanya apa Rambut Yaudah cari dong tentang rambut Rambut nenek moyangnya manusia Tidak apa Stop langsung The ancestors of humans Oke Oh ada disini hair Nah ini dapatkan hair kan Iya Oke Karena sudah ada Apa namanya Ini biar bisa enak ya Coba Let me Nah ini ya Bisa ditandai Ada hair disini Berarti ini kata kuncinya Gitu lah Ya Jadi langsung kita The ancestors of humans Had a lot of More A lot more hair Than humans of today Oke Nenek moyangnya manusia Itu memiliki Dulunya Head Karena lampau Ya memiliki Lebih banyak rambut Daripada humans of today Manusia hari ini In fact Ya Dan malahan Faktanya They had thick hair All over their bodies Mereka memiliki Rambut yang Tebal Menyelimuti Seluruh tubuh mereka Jadi di bacaan ini Dikatakan bahwa Nenek moyang manusia Memiliki banyak Rambut Ya Oke Nah Jadi kita lihat nih Pilihan jawaban Apakah A There was not much of it Ya Tidak banyak Dari rambut Malah kebalikan ini Bukan toh Atau yang B It covered their entire bodies Ya It hair tadi Menutupi Seluruh tubuhnya Ini bisa jadi Ya Karena dibilang nih Ya All over their bodies Seluruh Ya Tubuh mereka Atau yang C It was thin Ya Rambutnya sedikit Malah thick Dibilang tadi kan Tebal Ini thick hair Kebalikan Atau yang D It was not useful Tidak penting Ups Ada penjelasan itu Nah Kalau tidak ada Kita lanjutkan membaca This thick hair was necessary Rambut tebal ini Penting For protection against the cold of the ice ages Ya Untuk melindungi terhadap atau dari dinginnya zaman es Jadi ini berbicara tentang nenek moyang manusia yang hidup di zaman es Nah Maka dari sini bisa kita simpulkan jawaban yang benar adalah yang B Gitu Ya Oke Lalu Lanjut nomor 4 According to the passage Berdasarkan bacaan What happened as the temperature on the earth increase Ya Apa yang terjadi ketika Atau sebagaimana Suhu dari bumi naik Apa yang terjadi ketika suhu bumi naik Oke Suhu bumi Oke As the earth got warmer Ya kan Sebagaimana bumi menjadi lebih hangat Nah Kalau hangat ini kan berarti suhu nih Ya Ini ada kata hangat nih kan Nih God warmer menjadi lebih hangat Ya The hair began to thin out Ya Jadi rambutnya mulai thin out Berkurang Thin ini sebenarnya apa ya Ngecil Kira-kira begitu Artinya berkurang Gugur gitu loh Except for on the head Kecuali untuk yang ada di kepala Oke ya Berarti apa tuh ketika suhunya naik Rambutnya bertambah kah Malah berkurang ya betul Berkurang Gugur dia Jadi pilihan jawabannya adalah The hair on the head began to thin out Rambut di kepalanya malah thin out Gugur Enggak lah ya Ya Rambutnya malah Enggak Kecuali yang di kepala Yang di kepala ini masih tersisa Bahkan sampai hari ini We have hair on our head Dan itu tidak thin out Yang B The hair on the body remain the same Rambut di tubuh remain the same Ini juga enggak Ya Karena dibilang The hair began to thin out Ketika Apa namanya Temperature bumi Atau bumi itu God warmer Menjadi lebih hangat Atau yang C The hair on the body God thicker Rambut di tubuh Tambah tebal Ini kebalikan juga Jadi A, B, and C Jawabannya kebalikan Ya Yang benar adalah yang D Di hair on the body Rambut yang ada di tubuh Began to thin out Mulai menjadi sedikit Artinya berguguran lah ya Kalau kita translatekan dalam bahasa Indonesia Jadi jawabannya adalah yang D Gitu Oke Good Lanjut ya Siap Number five The author indicates that one of the purposes of hair on the head is to Si penulis mengindikasikan bahwa satu dari banyak tujuan rambut di kepala adalah untuk apa tujuan rambut di kepala Oke Kita lihat Berarti berbicara rambut di kepala Ya Tadi disini udah kan Sesuai dengan skill yang kita pelajari Pasti jawabannya lewat dari apa yang kita temukan di jawaban soal sebelumnya Kita lihat aja lah selanjutnya Both as sort of pillow to cushion and the sensitive head Nah Ya When it gets banged around and as a sort of heart to keep the head warm and prevent so much heat from escaping through the skull Ya Ini udah ada jawabannya Ya Apa nih dibilang ya The head hair has remained through the evolutionary process Rambut di kepala tetap ada Dan fungsinya as a sort of pillow Seperti bantal To cushion the sensitive head Ya Cushion kita gak tau artinya Ya udah lewatkan aja Atau boleh juga kita pakai skill tebak Kayaknya untuk melindungi lah The sensitive head Ya Bagian kepala Kepala yang sensitif When it gets banged around ketika dia dibenturkan atau dibawa kemana-mana And as a sort of head Dan seperti topi Sort of Seperti topi To keep the head warm Untuk menjaga kepala tetap hangat And prevent so much heat from escaping through the skull Mencegah banyak panas Escaping Keluar Through the skull Melalui kulit Kepala Jadi fungsinya Ada ya Nah Kalau kita ini Kita pilih jawabannya yang mana kira-kira ya Oke Apakah yang A Fill up windows Pillow Sorry Windows pula Ya mengisi bantal Bukan ya Dijadikan rambut Bukan dijadikan isi bantal No Atau yang B Help heat escape through the skull Membantu panas keluar Dari kulit kepala Malah kebalikannya Dia keep the heat Ya So that it doesn't escape Ya Dia menjaga hangat supaya tidak kabur dari kepala Atau yang C Answer that the head is warm Nah Ini ya Benar ya Memastikan bahwa kepala itu tetap hangat Nah Jadi jawabannya adalah C Kalau yang D udah pasti enggak Make it easier to think Membuat menjadi lebih gampang untuk berpikir Enggak ada hubungannya ya Artinya Orang yang punya rambut tebal Bukan berarti lebih pintar Atau lebih dapat berpikir Dibandingkan orang yang enggak punya rambut Ya It doesn't have any relation Oke Jadi jawaban nomor 5 adalah yang Yang C Oke Oke then Nah Mantap Kita lanjutkan lagi ya Biar sampai Apa namanya Selesai lah ya Nah Disini ada juga nih latihannya Oke Passage selanjutnya Oke ya Nomor 6 Oke Which of the following is true about the spruce goose Mana dari berikut yang benar tentang spruce goose Apa spruce goose enggak tahu kita Kita belum baca ya Tapi enggak apa-apa Ya kita lihat nih Mana yang benar tentang spruce goose Ini termasuk soal sulit Karena ketika dia Mana yang benar berarti kita harus mencari setiap jawaban ini Gitu lah ya Ya tapi tidak apa-apa Kita coba ya The plane with the largest wingspan Ya The plane Pesawat with the largest wingspan Dengan sayap yang paling besar Ever built Ya Yang pernah dibangun was nickname Ya diberi nama singkat Namanya spruce goose Oke Berarti ini adalah pesawat spruce goose Right The wingspan of the spruce goose was 320 feet Ya Wingspan Sayapnya Dari pesawat spruce goose ini Sebesarnya adalah lebarnya ya 320 kaki Atau almost 100 meters Hampir 100 meter Wah besar sekali Iya kan And the plane weight Ya And the plane dan pesawat itu weight 200 tons Beratnya 200 ton Ya 200 Satu ton seribu kilo ya 200 ribu kilo Wah besar sekali dan berat sekali Right Jadi kita baca pilihan jawabannya Each of its wings measure 100 meters Setiap sayapnya itu 100 meter Oke ya Apakah betul setiap sawatnya 100 meter Iya Bisa jadi ya Nah ini kan Almost 100 meter setiap Sawat Sawat sayapnya Oke Berarti bisa jadi A Nomor yang B Kita cek dulu It weights 200 pounds Beratnya 200 ton Ya enggak lah 200 ton Beda dong dengan 200 pound 200 pound ini Kalau kita sederhanakan Hanya 100 kilo Sedangkan ini 200 ton Beda sekali Yang C It has 8 wings to help it to fly Punya 8 sayap Oh enggak ya Banyak sekali sayapnya untuk terbang Dan tidak ada penjelasan di situ ya Atau yang D It has a wingspan larger than the wingspan of any other plane Dia memiliki sebuah sayap Yang Ya Lebih besar dari setiap sayap Apa namanya Of any other plane Dari setiap sayap pesawat yang lain Apakah betul Ya Gimana Ada yang tahu jawabannya Ya Kemungkinan D juga ya Ya Oke Kita lihat ini Kita kembali lagi Apakah A atau yang D Each of its wings measure 100 meter Setiap sayapnya itu 100 meter Apakah betul setiap sayapnya 100 meter Enggak The wingspan Sayapnya Nah ya Lebar sayapnya itu adalah hampir 100 meter Hampir Almost Bukan 100 meter Udah jelas ini berarti yang A salah Iya kan Jadi hati-hati betul Almost Bukan ini Artinya hampir Maka yang tepat adalah yang D It has a wingspan Memiliki sayap larger than the wingspan of any other plane Lebih besar daripada sayap dari setiap pesawat yang lain Kenapa Dimana kata kuncinya Lihat ini The plane with the largest wingspan Pesawat dengan sayap Kira-kira begitu ya Lebar sayap yang paling besar Berarti kalau dia paling yang lain di bawah dia Kan gitu Maka jawabannya adalah yang Exactly Yang D Gitu Oke Sip Lanjut nomor 7 Iya The passage Ya Bacaan tersebut Indicates that the plane was designed Pesawat itu awalnya didesign untuk apa Kita lihat Nah Langsung ada kata disini Was designed Kita sudah dapat kata kuncinya Kita garis bawahi dulu Untuk memudahkan ini Biar terlihat ya Oke The plane was designed by Howard Hughes In response to US government Pesawat itu didesign oleh Howard Hughes In response Sebagai respon terhadap Permintaan request To Of United States government Ya Permintaan dari pemerintah Amerika Serikat For a plane Untuk sebuah pesawat That was able to carry a large cargo Was able yang bisa To carry Membawa A sebuah large cargo Cargo yang besar For the world effort Untuk usaha perang Jadi pesawat ini Awalnya didesign sebagai Pesawat kargo Jadi langsung aja kita cari Ada gak disini kargo Yaudah yang A As a cargo plane Sebagai pesawat Kargo Berarti jawabannya adalah A Tau ya pesawat kargo Pesawat barang Kira-kira begitu Good Nomor delapan According to the passage Berdasarkan bacaan The spruce goose Ya Pesawat spruce goose Is constructed from Dibangun dari Constructed Dibangun Kita cari Berarti Constructed from Ya Oke kita lihat Nah ini agak sulit Karena kita harus mencari Kata yang sama dengan Construct Disini udah ada nih It was made Terbuat Sama ya dengan Constructed from Constructed dibangun Dikonstruksi Dibangun Dibuat Made of Terbuat Sama Ya It was made of wood Terbuat dari Kayu Oh ternyata Kayu Because wood is a less critical material in wartime than metal Karena kayu adalah barang yang tidak kritis Atau kurang kritis lah Artinya tidak terlalu banyak dipakai Di Masa-masa perang Kalau Metal ya jelas dipakai ya Bahkan dalam beberapa perang itu Kadang sendok garpu milik warga dikumpulkan untuk dibuat menjadi peluru atau senjata Oke jadi terbuat dari apa Dari wood Cari pilihan jawaban Langsung dapat Wood A Maka The answer is A Langsung kita jawab Nah Oke good Nomor 9 Langsung ya According to the passage Berdasarkan bacaan When Spruce Goose flew Kapan The Spruce Goose Pesawat Spruce Goose ini terbang Nah Ya Atau Bukan when Sorry Ketika Dibilang ternyata Berdasarkan bacaan Ketika pesawat itu terbang Kenapa dia Kita lihat ya Oh ini ternyata ya The plane was so difficult to build that it never really got used Sulit dibangunnya dan tidak pernah dipakai It was flown one time only Oh ternyata dia hanya diterbangkan one time only Satu kali Lisa Saja Was ketemu verb 3 Flawen Artinya menjadi terbangkan Ya One time only Satu kali Lisa Saja ternyata ya Oleh by Hughes himself Oleh Hughes sendiri On November 2 1947 During that flight Selama penerbangan tersebut It traveled a distance of less than one mile Ya dia berjalan Atau Berjalan Ya travel Berjalan Untuk sebuah jarak yang kurang dari satu mil Over the Los Angeles Harbor Melewati Ya pangkalan laut Los Angeles But it did fly Tapi dia terbang Oke Kita lihat disini It went only a short distance Ya betul ya Dia hanya Distancenya sangat Ya Pendek Atau B It fell into the Los Angeles Enggak Dia enggak Fail It flew 100 miles Apakah dia terbang 100 miles Ya Less than Kurang dari Berarti enggak sampai Salah yang C Atau yang D It carried a large cargo Membawa cargo yang besar Enggak ada informasi itu Ya Yang benar adalah yang E Ya Jadi dia hanya Went only a short distance Kalau disini penjelasannya Malah Less than one mile Kurang dari satu mile Satu mile itu 1,6 Atau 1,5 gitu loh Kilometer Maka ya Pendek sekali Ya Pesawat sebesar itu Hanya terbang kurang dari 2 kilo Kira-kira begitu ya Oke Right Last question Oke Nomor 10 The passage indicates That Spruce goes today Passage Mengindikasikan bahwa Spruce goes today Karena kita sudah sampai sini Pasti jawabannya Di setelah ini Today Ada apa yang terjadi dengan today Sudah ada today disini Nah Berarti inilah Cikal bakal akan menjadi jawaban Oke Today Ini kata kunci skim Baca The Spruce goes Today Spruce goes Is on exhibit For the public to see In Long Beach, California Ya Jadi Spruce goes itu Hanya on exhibit Ya Menjadi sebuah pertunjukan For the public Untuk orang-orang To see Melihat Di Long Beach, California Jadi ada Nama pantai Namanya Long Beach Di California Pantai panjang Mirip dengan Bengkulu Tapi ini di Amerika Di California Namanya adalah Long Beach juga Jadi dia hanya sebagai pajangan saja Ya Penampilan Maka kita pilih disini Apakah A Flies regularly For the US government Terbang secara regular Sering Untuk pemerintah Amerika No Dia hanya on exhibit Ya Atau B Is in Los Angeles Harbor Dia di Los Angeles No Dia di California Atau yang C Is in storage Dalam penyimpanan Storage apa Nggak ada penjelasan itu ya Nah Yang C D Can be seen by the public Bisa dilihat oleh publik Nah Ini ya Exhibit for the public Dipertunjukkan untuk publik Sama dengan Can be seen by the public Jadi Jawabannya adalah yang D Oke ya So That's all the explanation Of our meeting today About Reading skill 2 Stated detail question Cara menjawab Jenis-jenis soal Yang menanyakan informasi detail Yang ada dalam sebuah paragraf Oke ya Jadi Kalau boleh kita simpulkan Nah Ini simpulkan tadi Pertama Cari keywordnya Ya Lalu Scheme keywordnya Dapat keywordnya Baca sentence-nya dengan Carefully Lalu Cari jawabannya Yang semakna Lalu Hilangkan pilihan jawaban Yang tidak mungkin Menjadi jawaban Maka Anda akan bisa Menjawab Jenis pertanyaan Seperti ini In which Jenis pertanyaan Seperti ini Pastinya akan masuk Nanti di uas kita Oke ya Baik Saya harap Tidak ada pertanyaan Ya Kalau ada pertanyaan Boleh di state Di dalam kolom komentar If I have time Then I will Probably answer your questions Oke Dan juga Jangan lupa Dikerjakan nanti Latihannya Seperti yang saya Sudah post di grup Ya Dan itu akan menjadi Tanda bahwa Anda Hadir di dalam pertemuan Asynchronous meeting For today I'm so sorry If I cannot attend The class for today Maybe For these two weeks I'm not going to be able To attend the class Because University of Bungkulu Is still having Apa namanya Accreditation Visit Jadi saya akan Tidak Stand by Ah sorry Artinya Akan stand by Di fakultas Oke Maybe that's all from me Thank you very much Have a good day Congratulations And Tetap semangat Wabila Tafiq Waleo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton